Peristiwa pilu G30S PKI hingga kini masih menyisakan misteri. Pasalnya, hingga kini masih muncul hal-hal yang menjadi pertanyaan banyak orang dari tragedi G30S itu sendiri. Seperti diketahui, peristiwa G30S juga menjadi sejarah kelam bangsa Indonesia. Selama bertahun-tahun, negara menekankan peristiwa itu adalah kudeta atau pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Dalam peristiwa itu, enam jenderal dan satu perwira pertama TNI menjadi korban meninggal. Bahkan, adik Irma Suryani, putri jenderal TNI A.H. Nasution juga menjadi korban. Namun, beberapa orang bertanya-tanya, kenapa Soeharto bisa lolos dari pembantaian PKI? Setelah peristiwa berdarah itu, tak lama memang Soeharto akhirnya menjadi presiden Indonesia. Seperti yang diketahui, saat peristiwa berdarah itu, Soeharto merupakan satu di antara jenderal yang lolos dari penculikan dan pembunuhan dalam peristiwa G30S PKI. Soeharto lolos dari penculikan dan pembunuhan yang dilakukan pasukan Cakrabirawa dalam tragedi G30S PKI. Lolosnya Soeharto menimbulkan berbagai teori tentang dalam peristiwa tersebut. Hingga timbul perasangka yang menduga bahwa Soeharto ikut bagian dalam peristiwa G30S PKI dan pembantaian ratusan ribu orang yang menyusulnya. Mengapa Soeharto tidak ikut diculik dan dibunuh oleh PKI seperti jenderal-jenderal lainnya? Salah satu saksi sejarah peristiwa G30S PKI, yakni Blasius Bapa mengatakan, Penyebab Soeharto tak masuk dalam daftar penculikan Dewan Jenderal sebenarnya karena Soeharto tak dianggap sebagai ancaman bagi PKI. Blasius mengatakan, meski saat itu berpangkat jenderal, Namun kala itu Soeharto hanya menduduki jabatan sebagai pengkostrak. Soeharto juga dinilai PKI berbeda dengan Dewan Jenderal yang identik dengan anggapan sebagai jenderal elit. Perbedaan mencolok Soeharto dengan jenderal lainnya termasuk prihal latar belakang pendidikan. Para jenderal korban G30S PKI hampir semuanya merupakan lulusan pendidikan luar negeri di Amerika Serikat. Sementara Soeharto hanyalah pelajar biasa. Background pendidikan di Amerika Serikat juga menjadi faktor lain Dewan Jenderal mendapat sentimen negatif oleh PKI. Faktor lain seluruh Dewan Jenderal juga merupakan orang-orang terdekat dan kepercayaan Soekarno. Sementara kala itu Soeharto hanyalah seorang panglima pasukan militer. Di sisi PKI, Blasius juga menilai kedekatan Letkol Untung sebagai pentolan cakra pirawa dengan Soeharto. Tak bisa diabaikan begitu saja. Soeharto dan Letkol Untung memiliki kedekatan Soeharto menggantikan Gatot Subroto menjadi panglima divisi Diponegoro. Untung kala itu juga ditugaskan ke divisi Diponegoro Semarang. Setelahnya hubungan Soeharto dengan Untung terjalin lagi saat Soeharto menjabat panglima Kostrat dan mengepalai Operasi Pembebasan Irian Barat pada 14 Agustus 1962. Untung kala itu terlibat dalam operasi yang diberi nama Operasi Mandala. Untung adalah anggota Batalion 454 Kodam Diponegoro yang lebih dikenal dengan Banteng Riders. Kemudian sebelum peristiwa G30 SPKI meletus, Untung masuk menjadi anggota Cakra Birawa pada pertengahan 1964. Dua kompi Banteng Riders saat itu dipilih menjadi anggota Cakra Birawa. Jabatannya sudah late nine kolonel saat itu. Anggota Cakra Birawa dipilih melalui seleksi ketat, pangkos terat, yang kala itu dijabat Soeharto yang merekomendasikan batalion mana saja yang diambil menjadi Cakra Birawa. Sementara versi lain menyebutkan bahwa lolosnya Soeharto dari target penculikan karena ia dinilai sebagai loyalis Soekarno. Setelah itu Presiden Soekarno dan PKI condong ke Uni Soviet dan Anti Barat. Sedangkan Dewan Jenderal diyakini sejalan dengan Amerika Serikat yang ingin menyingkirkan Soekarno. Dari keyakinan ini, para perwira militer yang loyal kepada Soekarno bergerak secara diam-diam untuk mencegah kudeta. Di antaranya, Kolonel Abdul Latif, Komandan Garnisun Kodam Jaya, Letkol Untung, Komandan Batalion Pasukan Pengawal Presiden Cakra Birawa, dan Mayor Sujono, Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan di Halim. Mereka mendapat dukungan Syam Kamaruzaman, Kepala Biro Khusus PKI yang merupakan Badan Intelijen PKI. Menurut cerita yang beredar, daftar jenderal yang menjadi sasaran disusun oleh Syam bersama para perwira militer. Tak adanya nama Suharto di daftar penculikan, karena mereka menilai Suharto adalah loyalis Soekarno dan merasa berada di pihak yang sama. Latif juga melapor ke Maijen Suharto yang kalah itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Langkah mengejutkan ini dilakukan Latif setelah laporannya tak ditanggapi oleh Pangdam Jaya, Maijen Umar Wirahadi Kusuma, dan Pangdam Brawijaya, Maijen Jenderal Basuki Rahmat. Latif menyebut sudah beberapa kali mewanti-wanti adanya upaya kudeta oleh Dewan Jenderal. Menurut Latif, Suharto ketika itu hanya bergeming mendengar informasi itu. Bahkan di malam 30 September 1965, Suharto memilih mengabaikan Latif yang menyampaikan rencananya menggagalkan kudeta. Suharto mengakui ia bertemu dengan Latif menjelang peristiwa G30S. Namun, dirinya memberikan kesaksian yang berganti-ganti. Dalam wawancara dengan Der Spiegel pada 19 Juni 1970, Suharto mengaku ditemui di RSPAD Gatot Subroto oleh Latif pada malam 30 September 1965. Suharto saat itu tengah menjaga anak bungsunya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Suharto yang dirawat karena luka bakar akibat ketumpahan sopanas. Namun katanya, Latif tidak memberi informasi apa-apa justru akan membunuhnya saat itu juga. Namun, dalam otobiografinya, Suharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya pada tahun 1988, Suharto mengaku hanya melihat Latif dari kejauhan dan tak sempat berinteraksi. Kalau dia tidak ikut diculik, banyak penafsiran. Seolah-olah, karena untung ini bekas anak buahnya di Diponogoro dulu, dia juga mungkin pernah dibina oleh pihak saham kamarusaman, tetapi itu hanya penafsiran-penafsiran. Karena saya tidak bisa berikan komentar mengenai apa yang terjadi. Tetapi, Suharto mau, kalau hanya info bahwa akan terjadi ini, lalu dia sebagai pangkoster, apa yang dia harus lakukan? Apakah nangkapi dia punya kepala staf angkatan darat? Ya, nih. Saya kira kalau sampai seperti itu kan, dia akan berpikir 10 kali. Karena, jadi kenapa dia, karena dia dianggap bukan jenderal-jenderal elit pendidikan di Amerika, dia tidak. Ini, jenderal yang dibunuh ini pada umumnya semuanya kekertamatan SSKD di Amerika. Mereka ini. Dan orang-orang kepercayaan Bung Karno, kesayangan Bung Karno. Ya, nih misalnya, S. Parman yang intelijen dan lain sebagainya. M.T. Aryono yang menjadi pemimpin Pertamina, yang Permina namanya pertama. Ini orang-orang kesayangan. Karena Suharto ini panglima pasukan. Dan dialah yang dianggap oleh Bung Karno untuk menjadi komandan mendala itu. Membebaskan irian jalan. Jadi dia ini orang lapangan. Mungkin untung berpikir, bagaimanapun ini bekas atasan saya. secara manusia biasa. Bisa saja. Sehingga dia tidak diculik. Atau mereka pikir, ini bukan gampang manusia ini. Manusia ini manusia perang. Ini manusia tempur ini. Dan dia, memang tidak begitu cocok dengan Nasution. Karena dia diberhentikan dari Pangdam di Pondogoro. karena dia main mata dengan Lim Sui Leong dan selain-lain itu untuk seluruh macam-macam. Membackup Lim ini jadi kaya raya. Tapi semuanya untuk kepentingan menghidupi tentara. Karena zaman itu tidak ada anggaran belanja. Sehingga pertemanan dia dengan Lim Sui Leong ini mulai di Pondogoro. Maka Nasution berhentikan dia. Sehingga menurut cerita, hubungan dia dengan Nasution kurang begitu klok. Jadi, mengapa dilapor oleh Kolonel Selatih, dan bawaan terjadi itu? Dia tidak berbuat apa-apa. Kok dia diam saja? Bagaimanapun, dia akan berpikir 10 kali untuk melawan dia punya nangkapi jendernya. Tanpa izin dari Bung Karno. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.